Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akhir pekan kemarin meresmikan Jalan Tol Trans Sumatra Ruas Terpagi Besar, Lampung Tengah hingga Kayu Agung, Sumatera Selatan Peresmian Jalan Tol Trans Sumatra ini digelar di kilometer 240 Desa Mulia Agung, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji Lampung yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Selatan Jalan Tol yang diresmikan ini menjadi jalan bebas hambatan terpanjang di Indonesia dengan panjang lintasan tol mencapai 189 km Lintas ini lebih panjang dibanding Tol Bakahuni Lampung Selatan ke Terpagi Besar, Lampung Tengah sepanjang 141 km yang saat ini memegang rekor sebagai jalan bebas hambatan terpanjang di Indonesia ini sudah direncanakan di kilometer 573 akan ada totalnya 189 km ini adalah jalan tol terpanjang yang pernah saya resmikan dan kita harapkan nanti akan disambung lagi dari Kayu Agung ke Palimbang dan Palimbang ke Betung di Banyu Asin hadirin dengan demikian maka Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung telah selesai di resmikan resmian Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Lampung Tengah Kayu Agung Sumatera Selatan ini juga dicatat oleh Museum Rekor Indonesia atau MURI terpanjang di Indonesia dengan waktu pengerjaan yang cepat selama 2,5 tahun melalui adanya jalan tol Presiden Joko Widodo berharap dapat mendongkrak peningkatan sektor perekonomian nasional khususnya Pulau Sumatera yang terintegrasi dengan Pulau Jawa dan seluruh wilayah di tanah air Bustakim melaporkan dari Mesuji Berkenan melakukan peninjauan beserta rombongan terbatas Terima kasih Terima kasih